Intro Bersempena perayaan hari ulang tahun Beacukai ke-78 tahun 2024 Kantor Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Tipe Madya Pabeance atau KPBC TMPC Tembilahan terus memberikan kontribusi positif buat masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Malam puncak perayaan hari ulang tahun Beacukai ke-78 yang digelar pada Rabu Malam 16 Oktober 2024 dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan apresiasi Malam seni dan apresiasi ini menggandeng komunitas seniman lokal yang ada di Indragiri Hilir Pada malam puncak ini Beacukai Tembilahan menghibahkan beberapa unit laptop kepada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk disalurkan atau didistribusikan kepada perwakilan agama yang ada di Inhill Selain laptop, Beacukai Tembilahan kembali menghibahkan barang hasil penindakan berupa satu unit speedboat ambulan air 40 PK kepada salah satu desa pesisir di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Seperti diketahui bahwa hibah ambulan air adalah merupakan hibah yang ke-12 kalinya oleh Beacukai Tembilahan sejak tahun 2022 lalu Ambulan air ini sangat berguna untuk membantu masyarakat desa pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir yang kesusahan untuk mendapatkan transportasi laut membawa pasien yang sakit dan melahirkan yang jauh dari pelayanan kesehatan Kegiatan lain bersempena dengan hari ulang tahun Beacukai ini adalah kegiatan kitanan masal terhadap puluhan anak yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Kitanan masal ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mana hal ini ditandai dengan banyak anak-anak yang ikut kitanan hingga mencapai 67 orang Kitanan masal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kesehatan dan bantuan moral kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan karena yang ikut kitanan ini berasal dari berbagai latar belakang dan daerah di Indragiri Hilir sehingga digelarnya kitanan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka serta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjalankan kewajiban agama dan tradisi yang penuh kearifan lokal kemudian selain memberikan hibah ambulan air dan laptop pada malam puncak perayaan hari Beacukai dengan pertunjukan seni dan apresiasi Beacukai Tembilahan juga memberikan penghargaan kepada Pos TNI Angkatan Laut Posal Tanjung Datuk Tembilahan atas sinergi pengungkapan peredaran rokok ilegal sebanyak 750.640 batang dan kepolisian Indragiri Hilir atas sinergi Satpolai Polres Inhil dalam mengungkap peredaran rokok ilegal sebanyak 962.600 batang Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Tipe Madia Pabeance Tembilahan Setiawan Roshidi mengatakan acara malam ini merupakan puncak dari beberapa rangkaian acara diawali dengan kitanan masal sebanyak 67 anak kemudian dilanjutkan dengan hibah ambulan kepada salah satu desa di Kecamatan Mandah dan juga pemberian laptop kepada FKUB serta pertunjukan seni dan apresiasi Tujuan digelarnya acara ini sebagai bentuk kepedulian karena Beacukai hadir untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Indragiri Hilir dan juga berkontribusi untuk pembangunan di Inhil Selain itu juga memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang ikut membantu kerja Beacukai Tembilahan Pada malam hari ini adalah puncak dari rangkaian acara hari ini juga cukup berada di Kecamatan Mandah yang bulan lalu sudah diawali dengan tanah masal jumlah anak yang dihitan 66 anak dan pada malam hari ini kita menggabungkan acara malam seni dan apresiasi kami mengundang rupa seni di Kabupaten Inhil yaitu kopi dan komunitas lutan seni di Kabupaten Inhil dan kemudian kami menyerahkan juga itu ada IBAH berupa barang hasil penindakan yaitu satu buah speedboat yang walaupun nanti akan digunakan sebagai ambulance air ke salah satu desa di Mandah sana dan kemudian juga ada 4 laptop yang akan diserahkan ke FKUB dan nanti akan diinstitusikan ke perwakilan agama Muslim, Islam, Kongsu, dan Nasrani tujuan acara ini, diadakan acara ini adalah kami hadir di pembelahan ini memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Indra Dewi ini agar dapat berkontribusi juga membangun Kabupaten Indra Dewi juga rupa-rupa seni ini kami harapkan juga dengan adanya acara ini dapat berkembang dapat memberikan juga kontribusi bagi Indra Dewi ini tentunya di sektor pariwisata mungkin atau sektor-sektor seni yang lainnya dan juga kami memang apresiasi tadi juga ada apresiasi kebutuhan kepada Flores Imbil dan pos BNI AL yang sudah bersinergi dalam mengamankan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indra Dewi ini juga salah satu bentuk dari kontribusi kita sebagai penjaga perbatasan dari masuknya barang-barang nilai Galera Dewi dan juga peredaran barang-barang juta ini melampuncak dalam rangka perayaan hari ulang tahun B. Cukai ke-78 selain menampilkan berbagai kesenian pameran lukisan hasil karya dan potensi anak inhil juga dimeriahkan dengan hiburan para pengunjung maupun tamu yang hadir ikut unjuk kebolehan dalam mengolah vokal dan tak ketinggalan kepala KPP BC TMPC tembilahan setiawan Roshidi juga ikut menyumbangkan suaranya terima kasih telah menonton!